Plus wadah aspirasi warga beno-beno oleh solusi nyoto. Aplaus. Oke, tadi sudah dimulai beberapa statement dari para nalasuber. Selamat datang Pak Nurkosif, Ketua atau mewakili MKKS SMA Turung Agung, kemudian juga Pak Hciye dari FKDM Forum Kuas Badan Dini Masyarakat Turung Agung. Ya, wadah aspirasi warga beno oleh solusi nyoto. Pak Salikin enggak bilang nyoto sih. Assalamualaikum Pak Salikin. Alhamdulillah. Sehat gak? Alhamdulillah. Tadi suara jenengan sudah didengarkan oleh masyarakat Turung Agung dan sekitarnya tentang zonasi. Mungkin malam hari ini sekaligus mempertegas sistem zonasi itu seperti apa yang diberlakukan tahun ini. Apakah sama dengan kemarin atau mungkin ada perubahan-perubahan yang signifikan Pak Solikin? Terima kasih waktu yang telah diberikan. Kami ingin menjelaskan tentang zonasi. Zonasi itu sebenarnya sama dengan tahun lalu. Ada empat zonasi di Kabupaten Turung Agung, KU SMA. Empat zonasi itu antara lain zona pertama itu Kedung Waru, Kecamatan Kedung Waru, Kecamatan Ngantru, Kecamatan Karankejo, dan Kota Turung Agung. Ada empat kecamatan dan sekolah SMA yang ada tiga yaitu SMA Negeri 1 Kedung Waru, SMA 1 Turung Agung, dan SMA Karankejo. SMA 1 Karankejo. Kemudian zona kedua itu terdiri dari wilayah Munut, Kemudian Kalidawir, Kerajo Tangan, Sumber Gempol, dan Kucang Labar. Nah itu SMA-nya ada SMA Kalidawir, SMA Munut, SMA Karanjo Tangan. Kemudian zona ketiganya itu Kauman, terdiri dari Kauman, Kecamatan Kauman, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pakkel, Kecamatan Bandung. Nah itu SMA-nya adalah SMA Kauman, SMA Gondang, dan SMA Negeri 1 Pakkel. Kemudian zona keempat adalah Boyolangu, Kampur Darat, kemudian Tanggung Gulo, dan Suki. Nah ini zona keempat yang SMA-nya terdiri dari SMA 1 Boyolangu dan SMA Negeri 1 Kampur Darat. Jadi itu yang namanya zona. Nah untuk bisa mendaftar ke sekolah tersebut, maka calon siswa ini harus mendaftar di zona utama. Misalkan rumahnya Boyolangu, maka pilihan pertamanya wajib SMA Boyolangu atau SMA Kampur Darat. Ya, nanti pilihan keduanya bisa melompat di zona, yaitu mungkin zona 1, zona 2, atau zona 3. Nah ini akan berlaku bagi seluruh zona yang ada. Dan diharapkan siswa nanti juga paham bagaimana cara memilih sekolah agar supaya bisa diterima. Jangan serta-merta memilih hanya di satu sekolah saja. Misalkan danemnya tidak mutut kemudian mendaftar di SMA 1 Boyolangu. Ini sangat merugikan bagi pendaftar sendiri. Kalau memang darunnya ini atau nilai UN-nya ini rendah atau tidak mutut, maka harus pendaftar pilihan pertamanya di Kampur Darat, mungkin pilihan keduanya di Gunda. Sistem zonasi ini juga dibatasi ya, masing-masing sekolah nilai rendah dan tingginya ini masih dibatasi ya Pak? Iya, otomatis nanti yang bisa masuk itu direkek melalui nilai ujian nasional yang mereka dapatkan itu. Kalau ada pemerataan, prinsipnya kenapa mesti ada pembatasan nilai, ada ring nilainya? Kenapa nggak diacak aja? Nanti kalau sudah dibatasi akan overload, semua akan mendaftar yang zonanya di empat. Zona empat kemudian dari empat kejamatan tadi, semuanya akan daftar di SMA 1 Boyolangu. Tentunya istilah sekolah favorit akan tetap muncul kan? Tidak akan muncul. Tidak akan muncul. Karena apa? Bagi mereka yang rumahnya di zona 1, misalkan ingin ke SMA Boyolangu, otomatis dia akan bersaing dengan sesuai yang berada di wilayah zona 4 itu. Karena kalau mereka lintas zona, otomatis nilainya dikurangi nanti. Jadi prosentasenya akan dikurangi nilai yang dimiliki oleh calon peserta. Misalkan hanya satu zona, kita ngomong satu zona misalkan untuk Campur Darat dan Boyolangu hanya dua pilihannya. Berarti antara SMA 1 Boyolangu dan SMA 1 Campur Darat ini ada, kayak ada stratifikasinya begitu? Iya, itu nanti bagi mereka yang didaftar di SMA Boyolangu, kalau tidak diterima otomatis akan masuk ke SMA 1 Campur Darat. Artinya penentuan yang atas SMA Boyolangu atau Campur Darat ini atas dasar apa? Atas dasar nilai atau mungkin skala prioritas dari SMA itu grid-nya lebih tinggi daripada Boyolangu dan Campur Darat. Makanya pilihan utama pasti di Boyolangu, bukan di Campur Daratnya. Oh, grid-nya ini ditentukan oleh? Ya, nilai hasil ujian nasional pada saat dilaksanakan kemarin, kemudian ditentukan oleh Provinsi Jawa Timur bahwa SMA ini grid-nya sekian. SMA ini sekian. Makanya antara Boyolangu dan Campur Darat ini ternyata grid-nya masih tinggi, Boyolangu. Jadi seperti itu. Berarti berdasarkan hasil ujian tahun terakhir ini ya? Ya, ya. Baik, kemudian zonasi ini berdasarkan alamat atau berdasarkan jarak Pak? Jarak. Jadi berdasarkan jarak itu nanti siapa yang masuk di atau datap di, misalkan di salah satu zona 4 di Boyolangu tadi. Nah, mereka nanti akan dilihat nilainya dulu. Kalau nilainya nanti sama, baru dilihat jaraknya. Dekat mana antara sama ini? Kalau nanti semuanya sama, baru dilihat di tanah setuju yang di nilai. Yang tertinggi mana, misalkan matematika siapa yang tertinggi. Nah, itulah nanti yang diperima. Meskipun jarak, tapi tidak boleh melintas zona. Ya. Misalkan dia rumahnya kota, Karangwaru, baru laku itu, dia tidak bisa masuk ke zona Boyolangu Jambar Darat. Ya, tidak bisa. Kenapa? Dia kalau masuk ke situ, pasti menggunakan pilihan kedua. Walaupun sebenarnya secara jarak lebih dekat. Ya. Walaupun lebih dekat, tetapi sebenarnya sudah lain. Beda ya. Makanya antara pilihan satu dengan pilihan dua, yang diutamakan adalah pilihan satunya. Itu yang diutamakan. Bukan pilihan duanya. Jadi seperti itu. Itu zona. Kemudian penentuan jarak ini, saya dengar kemarin ada yang paling terkini, ada paket digital ya Pak ya? Ya, paket Google Map. Google Map ya? Ini sudah mulai di aplikasikan. Ya, sudah. Kemudian Pak Solifin berkait dengan beberapa data yang kita terima tahun-tahun sebelumnya, ini ada yang memanipulasi data Pak. Misalkan dia ingin dekat dengan sekolah yang diinginkan, tiba-tiba dia ganti kakak, misalkan begitu. Ibu Gamjo ikut mbaknya atau mungkin saudaranya yang dekat dengan zona yang diinginkan. Nah, bagaimana sebenarnya ini, secara aturan apakah diperbolehkan Pak Solifin? Untuk aturan berkaitan dengan pengurusan kakak dan sebagainya, memang tahun lalu kami tidak bisa mengawasi secara penuh, karena saya sendiri pada saat itu sedang di-clubbing. Jadi tidak bisa mengawasi, akhirnya banyak terjadi kesalahan-kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja oleh para panitia atau mungkin ya yang jelas dari sekolah-sekolah itu, kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang lain yang mungkin titip-titip itu. Oh, untuk tahun lalu ini. Tahun lalu ya? Kita memaklumi, karena apa? Tahun lalu itu kita kurang sosialisasi, sehingga kita tidak bisa mengawal sampai sedemikian dopa, tidak ada penelenggaraan dan sebagainya. Tapi untuk saat ini sudah lain, tidak beda. Karena apa? Semua diketukan oleh aplikasi yang saat ini aplikasi ini dibangun oleh Universitas Surabaya yaitu ITS dan UNAN. Jadi yang membangun aplikasi itu dan yang membangun sektor juga itu. Makanya kita nanti tinggal melaksanakan saja. Jadi ada pihak ketiga secara independen di dalam untuk proses aplikasi BPP. Iya, betul. Jadi kita sudah tidak bisa main-main seperti tahun kemarin. Ya, artinya saya ulang pertanyaan saya, berarti untuk yang ikut atau ganti identitas KK ini sudah tidak diperbolehkan ya Pak? Sudah tidak diperbolehkan. Ini dimulai sejak tanggal 1 Januari 2017. 1 Januari 2017? Sudah. Jadi sebelumnya itu masih boleh menggunakan tangga itu. Tetapi kalau sudah di atas 1 Januari 2017, sudah tidak berlaku. Walaupun dengan keterangan dari Kepala Desa, saham kan begitu? Sudah, tidak berlaku. Dari Kepacaman pun juga tidak berlaku. Tidak berlaku ya Pak? Iya, karena itu Lekayasa. Rekom siapapun tidak berlaku ya? Tidak berlaku. Kecuali aplikasinya dibuka oleh perguruan tinggi itu. Jadi sistemnya penerimaan SMA khususnya ini hampir sama dengan perguruan tinggi. SBM-PTN. Hal bersama dengan itu. Baik, aplaus dulu untuk Bapak Solikin MPD. Kepala Caban Binas Pendidikan Bapak Timur. Ini yang urusi tingkat SMA ya Pak Solikin ya? SMA-SMK. Oh, untuk SMK tidak ada zonasi Pak Solikin? Untuk SMK tidak ada zonasi. Jadi ketentuannya disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki oleh seseorang tersebut melalui tes yang dilaksanakan oleh tim dari SMK tersebut. Dari seseorang tersebut. Keahlian apa yang dimiliki nanti akan menyesuaikan. Umpama dia memiliki keahlian di bidang TKR. Itu tidak boleh. Nanti terus dia ingin masuk di mungkin TKJ atau perkembangan mesin berat itu. Itu tidak boleh. Karena nilainya sudah ada di situ. Dan ketentuannya juga sudah ditutupkan oleh masing-masing guru yang atau panitia yang menilai C itu. Selain menggunakan nilai ujian nasional. Jadi ada dua perlilihan. Yang satu tes, yang satu hasil ujian nasional. Oke. Kembali ke zonasi Pak Solikin. Tadi ada juga jalur online, ada jalur prestasi. Apakah kedua jalur ini juga masih tetap menggunakan zonasi atau sudah lintas? Zonasi sudah diperbolehkan ya Pak? Untuk jalur online itu menggunakan zonasi lintas boleh. Tapi untuk offline-nya itu sudah tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan zonasi itu. Kalau yang prestasi? Prestasi itu termasuk offline. Bukan zonasi. Tapi offline. Offline itu terdiri dari empat. Empat jalur. Yang pertama adalah jalur prestasi. Yang kedua jalur mitra warga. Yang ketiga jalur bidik-bisi. Yang keempat jalur inklusif. Jadi seperti itu. Jadi bukan zona yang terutamakan tetapi jalur-jalur itu. Bukan jalur zona. Terima kasih Pak Solikin dan kita akan juga sejenak. Nanti ketemu dengan masak kita banyak. Silahkan. Untuk persenannya. Untuk jalur prestasi itu 5%. Kemudian mitra warga 5%. Kemudian bidik-bisinya hanya 3%. Kemudian jalur inklusifnya 5 sesuai. Per sekolah. 5 sesuai. Ya 5 sesuai. Berkelas. Berkelasnya 5 sesuai. Berkelas 5 sesuai. Terima kasih. Dan pencinta berkasa malam hari ini. Warung Kopi Plus Plus masih didukung oleh Tron Victoria Hotel. Ada paket istimewa di belakang-belakang. Satu diantaranya adalah paket buka bersama hanya 75 ribu rupiah. Hanya 75 ribu rupiah net per pack makan sepuasnya tanpa ada batas minimal pemesanan. Kita akan kembali setelah beberapa jeda. Tetap di Warung Kopi Plus Plus. Wadah aspirasi warga penolak solusi nyoto. Blosmo kita.